Pertugas kepolisian sektor Ngadilui bersama Paul Suska mengevakuasi jenasa Bibit Al-Muji warga Gondang Tulungagung. Pria 59 tahun ini tewas di lokasi kejadian setelah minibus yang dikendarainya dihantam kereta api Gajayana Relasi Jakarta-Malang. Di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Beranggahan, Kejamatan Ngadilui. Menurut keterangan saksi mata, Bibit mengemudikan sendiri minibus dengan nopol AG7007T dari arah timur. Sampai di lokasi kejadian, Bibit tidak mengetahui kehadiran kereta api dari arah utara. Bibit tetap saja melaju hingga mobilnya dihantam kereta dan terjatuh di area perkebunan jagung. Akibatnya kejadian itu, Bibit meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan kondisi mobilnya mengalami rusak berat. Saya tahu dari Jawa pergeraan jarak 200 meter saya ke arah timur. Mau jalan-jalan kaki tiap pagi jam 5 sudah sampai sini. Biasanya seharang bareng saya sampai sini. Pak itu kendaraannya lebih dari arah timur. Itu sudah ada yang penjaga orang putri dan anaknya itu sudah bilang, Pak ada kereta. Tapi kendaraannya elemen itu terus meluncur. Tapi kalem. Berjadinya kalem. Ada animal kalem. Baru sepur dari arah utara. Itu jaraknya 100 meter. Baru ini suara mak jeluk. Buar ini. Labur ini. Nah, saya tahu dari sana. Saya lari, lari ke sini. Tidak berani dekat mereka apa. Kaca-kaca banyak. Saya tidak pakai kandal, tidak pakai sepatu. Akhirnya cuma saya lirik. Saya terdeki sama orang satu katanya. Baru saya pulang dulu, baru tidak gini. Akhirnya saya berhapit-hapit. Tapi yang diberhati di parkir di barat-barat sepur. Pak ada banyak. Tapi ini dikandang ini tidak mau tahu. Jadi terus Pak Nga ngelunyur. Mungkin ya, tahu saya gitu. Pak saya tahu dari, saya tidak jauh. Pergerakan dari 200 meter tahu saya. Tapi tidak dekat saya tahu. Ada korbannya Pak? Korbannya satu, pengudinya aja itu. Yang laki-laki apa? Laki-laki. Itu biasanya mengambil karyawan apa. Karyawan apa itu. Kondisinya tadi seperti apa sih Pak korbannya? Kondisi tadi seperti ya... Meninggal atau sepertinya apa? Meninggal. Langsung meninggal itu keluar dari mobil. Pertanyaan itu keluar dari mobil. Terlempar Pak ya? Terlempar. Terlempar dari mobilnya mungkin arah-arah 4 meter.